Pemirsa sebuah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga memperlihatkan detik-detik kebakaran mobil pick-up di Jalan Jambi, Sungai Kelam, Desa Sekembung 9, Kejamaatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro, Jambi, Selasa Sore. Beruntung tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden ini. Inilah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga yang memperlihatkan detik-detik kebakaran mobil pick-up di Jalan Jambi, Sungai Kelam, Desa Kebun 9, Kejamaatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro, Jambi, Selasa Sore. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden ini. Sementara sopir atau pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api melumat hati semua isi dan bodi mobil pick-up berwarna aku-aku itu. Pia Kepolisian Sektor Sungai Kelam membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang meludeskan mobil pick-up yang mengangkut baterai tower Indonesia tersebut. Selain baterai tower, mobil pick-up jenis lehat Sukren Maks ini juga diduga membawa bahan bakar minyak karena di lokasi kejadian terlihat tumpahan cacerang PPN dan beberapa jerikan bahan bakar minyak. Baik, benar, kami mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 24 sore dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil pick-up jenis carry terbakar di FK-13 desa Kewon 9. Selanjutnya, gota kami dari posisi megelam langsung mengecek ke TKP dan memang ditemukan ada mobil tersebut terbakar. Ternyata mobil tersebut adalah milik pihak Indosat yang memuat baterai BTS dan berapa sekitar 5 galon BBM yang digunakan untuk pengisian minyak genset di tower yang seluruh yang berada di Simpang Pramuka. Untuk dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa hanya kerugian material saja berupa mobil maupun barang-barang mirip pihak Indosat untuk penyebabnya kita masih mendalami apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Atas kasus kebakarannya, mobil pick-up ngangkut baterai tower Indosat ini dengan dalam penelidikan pihak kepolisian sektor Sungai Kelam. Terima kasih telah menonton!